Bagaimana Anda mengevaluasi dampak pelemahan rupiah ini terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dari fiskal kita dan dari ketahanan atau resiliensi APBN kita dengan ya tentunya dari siko peningkatan subsidi BBM, program-program di pemerintahan baru, dan lain-lainnya? Terima kasih. Sebenarnya kalau pelemahan rupiah ini akan tidak mau berdampak kepada pemerintahan rupiah. Kita mencoba lebih spesifikasi dari FCD. Karena memang sebagai aneh di posisi ini kita proses perubahan. Memang kalau di 2024 di penanggaraan FCD BBM itu dia akan berpulang bagi FCD. Di penyuntungan kami, apa yang bisa jadi kelemahan rupiah dapatkan ke sebuah sesuatu. Itu akan ada potensi peningkatan global subsidi di sekitar 1,5% atau peningkatan 10%. Dan masih ada juga kemungkinan apabila memang konfliknya prolong, itu hasilnya bisa sampai 10-15% di atas makanya. Dan makasumnya harganya berlaku. Biasanya dengan konflik itu akan diikuti juga dan dikenalkan harga minyak. Kalau misalnya harga itu nyangkut sampai ke 800-100% Karena cukup kelemahannya bisa dibilang akan ada apresiasi dari kebutuhan kenaikan suci di BBM hampir sepertiga-tiga persen atau setara tambahan sekitar dikasih sebegini. Dan ini konsekuensinya pasti akan ada repenioritasi dari program. Mungkin ini juga yang perlu digaribawahi bahwa untuk sekarang kita membutuhkan optimalisasi penggunaan hakperan yang sangat baik. Kenapa? Karena kalau punya dari data begini berkaitan dengan sektor institusi jadi indikatornya itu positif. Jadi ada manfaatur ekspansif, dengan keyakiran konsumen juga terjatuh di BBM. Jadi kita memang harus melihat sebetulnya setiap tubuh kita ada di mana. Kita juga harus pahami juga dalam tahun ini peraca perdagangan. Ini sudah terlihatkan kita mungkin akan diakhir dari itu. Dan ini yang harus kita digaribawahi bahwa month-to-month itu di Februari ini ada pendagang itu sistem 1,1 BBM dollar, yang rohan menjadi sistem 4.000 BBM. Jadi akhirnya kalau tidak mau kita harus sadar bahwa kinerja ekspor ini mulai tertahan, repenioritasi yang dilakukan, pemanas juga alokasi yang dilakukan. Dari sisi treasury saya ingin bertanya, apakah ada Pak peluang rupiah itu bisa ke level 16.500? Apa yang akan terjadi di pasar? Baik. Beberapa waktu lalu ya sebelum lebaran kita lihat rupiah 15.900. Kemudian sehabis itu ada momentum yang cukup besar ya. Akhirnya 16.000, sekarang 16.250. Kalau kita lihat apakah bisa peluang 16.500? Kalau kita lihat dari pasar DNF aja itu seharusnya bisa. Tapi kita perlu melihat bahwa BI juga tidak akan tinggal diam. Kita lihat, waktu rumor itu bakal 16.000 beberapa tahun yang lalu gitu ya. 16.000. Tapi BI masuk ke pasar. Jadi kalau kita lihat juga, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa oh rupiah ini akan melemah terus. Pasti BI secara bank sentral itu juga akan mereka akan melakukan beberapa yang untuk penguatan rupiah ini. Kalau sampai melemah cukup jauh, ini juga akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Karena kita selain suku bunga, nilai tukar itu menjadi faktor yang yang harus diini oleh BI. Makanya yang saya katakan tadi, BI sudah mengeluarkan beberapa instrumen yang menurut saya cukup baik gitu ya. seperti SRBI, SVBI, kemudian SUVBI gitu ya. Ditambah lagi mereka juga, BI juga sudah mengeluarkan triple intervention, yaitu salah satu DNDF, kemudian BI juga daya tarik aset-aset rupiah juga dia tingkatkan sehingga capital inflow juga masuk, juga SRBI. Jadi ini merupakan alat-alat yang akan terus digunakan oleh BI untuk mengantisipasinya. Walaupun kita lihat faktor utamanya harus dengan intervensi juga gitu ya. Tapi tidak ada salahnya juga nanti dengan adanya interest rate yang sekarang bertahan di enam, dengan tekanan yang luar biasa dari eksternal, ya tidak ada salahnya juga nanti mungkin BI juga akan melihat interest rate kita harus dinaikkan. sehingga ketekanan dari eksternal ini bisa kita jaga. Itu sih. Jadi ada kemungkinan BI akan menaikkan suku bunganya Pak? Kalau ada kemungkinan, ini merupakan hal yang akan menurut kami yang akan dilihat oleh BI juga, selain beberapa faktor monitor yang saya sebutkan tadi dan juga dari faktor-faktor yang seperti intervensi. Ya salah satu caranya harus menaikkan tiga suku bunga salah satu caranya untuk menekan inflasi dan juga gempuran dari eksternal. Ya gempuran dari eksternal ini luar biasa. Luar biasa sekali. Karena kita tahu juga The Fed juga masih untuk dia menurunkan masih akan di semester dua. Bahkan bisa jadi tidak juga di semester dua gitu ya. Karena data-data fundamental dia juga bagus. Belum menuju 2 persen ya Pak? Iya. Dari 3,2 naik lagi 3,5 untuk ke 2 persen makin jauh ya. Tambah lagi dengan ada eksternalitas harga minyak akan naik pula ya Pak. Yang kita lihat tadi harga minyak sendiri akan ada kecondongan ke 120-130 per barel. Ini juga salah satu yang harus kita cermati. Oke. Ya itu mau tidak mau harus dilakukan ya Pak untuk intervensi dan menjaga stabilitas. Iya betul. Baik. Pak Banjaran, saya ingin tanya kalau dari sudut pandang Anda apakah mungkin Pak Bank Indonesia melihat keadaan rupiah yang seperti sekarang ini akan menaikkan suku bunga lagi? Let's say di 25 basis point saja. Saya rasa dalam kondisi sekarang masih belum diperlukan ya. Memang ini perlu kita cermati lagi dalam konteks salah satu alasan sebenarnya Bank Indonesia misalnya menjaga jarak dengan VATRID itu kan untuk memastikan surat berharga kita itu di level yang kompetitif dan attract. Iya. Dan sekarang dengan sekolah terbatas, mau tidak mau, kalau bisa sampai menaikkan pasti ada risiko capital outflow yang sangat teras. Tapi memang saya cenderung pesimis itu akan dilakukan karena akan menambah kompleksitas dari permasalahan. Sebenarnya konteks yang ada di Amerika ini masalahnya adalah cyclical pemilu sebetulnya di mana it will look bad sebetulnya kalau perekonomianya, tingkat penganggurannya terlalu tinggi. Setelah cyclical pemilu saya rasa akan lebih logik dan rasional untuk bisa mempush back agenda terutama berkaitan atau pergeseran dari penurunan suku bunga di VATRID itu sendiri dari Mei ke Juni, tapi memang kami masih cukup optimis dalam konteks yang sekarang bahwa I think it will end the cycle this year. Cuma memang tadi seperti sampaikan, adanya konflik seperti Iran dan Israel ini menambah kompleksitas. Jadi memperkeruh suasana di saat semuanya sedang fokus untuk tadi menormalisasi kebijakan monetarnya, sekarang mereka harus pasang kuda-kuda untuk menahan resiko transmisi yang ada dari tadi berkaitan dengan konflik ini. Kalau yang Indonesia ya spesifik habisnya dolar, most likely adalah minyak dan itu apabila prolong sampai multiple region konflik, menjadi konflik regional 12% dari suplai oil kepal habis pandemi berkaitan dengan supply changes harga yang akan naik dengan supply yang terbatas dan ini membuat pemerintah kita yang sebenarnya relatif dalam kondisi yang lebih baik daripada pemerintahan lain menjadi tersudut. Harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan tadi transmisi dari imported inflation-nya relatif di terbatas. Dan itu tadi rasionalisasi anggaran APBN itu mau tidak maaf pada priorisasi. Mungkin tidak dilakukan pemotongan kepada semua KL, tetapi kita pahami bahwa kebijakan subsidi itu kan multi-layers. Ada yang misalnya subsidi bunga UMKM, ada yang subsidi yang berkaitan dengan layanan publik, ada yang berkaitan dengan pupuk, ada yang berkaitan dengan... Kalau di sana mungkin akan ada penurunan alokasi ke tempat yang lain. Terima kasih telah menonton!